Kota Waringin Raya diusulkan sebagai daerah otonomi baru, DOB, di Pulau Kalimantan. Selain itu, Barito Raya juga layak dimekarkan sebagai provinsi baru. Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran menyebut pemekaran wilayah merupakan langkah yang tepat untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sugianto mengatakan, secara konkret telah disampaikan usulan pembentukan provinsi Kota Waringin Raya kepada Menteri Dalam Negeri RI pada tahun 2021. Atas wacana pembentukan daerah otonomi baru tersebut, sejumlah pengamat pun menyambut baik. Pemekaran wilayah dinilai mendukung pemerataan pembangunan dan efisiensi pelayanan publik. Baik pemekaran provinsi Kota Waringin Raya maupun provinsi Barito Raya, dinilai memiliki prospek bagus bagi pemerataan pembangunan daerah dan kemandirian wilayah masing-masing. Apalagi wilayah Barito Raya sangat berdekatan dengan Ibu Kota Nusantara, IKN. Dengan potensi sumber daya alam, SDA, yang berlimpah, pembentukan DOB Barito Raya dinilai prospektif sebagai daerah penyokong geliat pembangunan IKN. Sekretaris Ipanitia Pembentukan Provinsi Barito Raya, Hanur Yakin menjelaskan, pemekaran Barito Raya menjadi provinsi sejatinya sudah dilakukan sejak 2012 lalu. Bahkan usulan pembentukan DOB tersebut lebih dahulu ada sebelum usulan pemekaran Provinsi Kota Waringin Raya. Pada awalnya pembentukan Provinsi Barito Raya sudah memenuhi syarat lima kabupaten, yakni Barito Timur, Barito Utara, Barito Selatan, Murung Raya, dan satu kabupaten dari Kalimantan Selatan, yakni Barito Kuala. Sayangnya, pemekaran tersebut terganjal regulasi setelah Kabupaten Barito Kuala mundur, Beber Nur Yakin kepada Kalteng Pos, Kamis, 26 Oktober 2023. Terima kasih telah menonton!